Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, panitia Pilkades serentak Kabupaten Bungkulu Tengah memastikan memasukkan tahapan penetapan mata pilih, sharing dengan penetapan nomor urut calon. Pilkades dijadwalkan berlangsung tanggal 22 Mei 2023 mendatang. Sebanyak 19 desa bakal terlibat pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bungkulu Tengah pada tanggal 22 Mei 2023 mendatang. Kepala Dinas PMD Bungkulu Tengah Tommy Marisi menjelaskan tahapan penyelenggaran Pilkades masuk tahapan proses penetapan jumlah mata pilih. Selain itu juga masih berlangsung penetapan nomor urut peserta. Sejauh ini tahapan Pilkades masih berlangsung lancar. Tommy Barap, calon kades terpilihnya adalah yang betul-betul berkualitas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lagi dalam tahapan menunggu laporan dari pihak panitia desa tentang nomor urut calon. Kemudian daftar mata bilik juga sedang berjalan, disiapkan. Kalau kita sudah dapat laporan, nanti daftar nomor urut dan foto para masing-masing calon, nanti akan kita segera cetak surat suara. Tapi sebelumnya akan kita sampaikan dulu dengan panitia desa, siapa tahu dengan format surat suara itu ada perbaikan dan lain-lain dari segi nama dan lain-lain. Pilkades serantak di Bengkulu Tengah melibatkan 19 desa pada 7 kecamatan yang di desa Tabah Terunjam, Turian Demang, Renah Lebar, Sidorejo, Sidodadi, Talang Boseng, Bintang Selatan, Kota Titik, Tabateret, Dusun Anyar, Tanjung Dalam, Paku Haji, Tanjung Terdana, Dusun Baru Satu, Talang Dono, Air Napal, Karang Nanding, Lagan Bungin, dan Desa Lagan. Kades terpilih rencananya dilantik pada tanggal 12 dan 30 Juli mendatang. Diketahui masa jabatan Kades 19 desa habis pada tanggal 22 Mei 2023 dan beberapa desa diantaranya masih diisi pejabat pelaksana. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Rawan, TPR Bengkulu melaporkan.